Intro Yeay kita masih di bangka So kita masih kulineran disini Sekarang aku mau makan Chinese food bangka Kalau di bangka biasanya Chinese food resto itu kita sebut dengan caobok Seperti sekarang aku lagi ada di rumah makan cinlim Nah kalau disini biasanya kita sebut dengan caobok cinlim Caobok itu sendiri setahu aku adalah kompor tradisional dengan kualinya yang besar Terus kalau masak apinya tuh besar dan bisa masuk-masuk gitu ke dalam kualinya Nah itu tuh yang bikin makanannya jadi enak Ada bau-bau asapnya yang menambah selera makan Yuk kita lihat ya di caobok cinlim ini apinya bisa naik-naik akrobat ke atas kuali gitu gak ya Yuk let's go Mau pesan mie goreng ya cek Comien ya Comien pakai ayam Sama mau capcai fond Nasi capcai yang seafood Terus setengah mateng Ya telurnya setengah mateng yang masih leleh gitu cek Satu-satu ya Iya Oke Thank you cek Yuk kita mau lihat ya ke dapur Si koko kokinya yang masak Kira-kira apinya itu bisa masuk masuk ke dalam kuali gak ya Check it out Ya kok kita mau pesan comien sama capcai fond ya kok Boleh lihat masak kok Ya ya Sebelumnya tanya-tanya dikit kok Koko sejak kapan kok buka jualan rawa makan ini Kalau saya sih Dari bantu papa Sudah 10 tahun lebih lah Dari bantu papa 10 tahun lebih Tapi kalau Dari papanya buka Dari tahun 1972 1972 1972 Dari papa Tapi papa ini generasi ke Tiga Oh papa udah ketiga Berarti yang pertamanya Generasi pertama itu Kebanyakan kalau orang dulu udah tahu lah Dengan sebutan nama Hoklo Teng Oh dulu tuh Hoklo Teng Berarti kakeknya koko ya Kungkong Oh Athai Oh di atasnya kakek Athai-thai Di atasnya kakek thai-thai Itu Hoklo Teng Ya Itu turun ke Kungkong Kungkong Hoklo Hak namanya Oh Kungkong itu Hoklo Hak Nah itu kalau Hoklo Hak Masih pernah denger dong Setelah itu papa Ya Hakim Oh iya Jadi sebelum koko ini Namanya restorannya Restoran Hakim ya Ya Yang restoran Hakim itu dari 72 Ya Ya Oke baru turun ke Kocinlim Ya Kalau buka restorannya Kocinlim ini sendiri Hari apa jam berapa kok Kalau bukanya sih dari jam 9 pagi Sampai jam 9 malam Oke 9 pagi 9 malam Harinya Harinya sebenarnya buka terus Cuma dalam satu bulan itu Kita ada libur Dua hari Oh berarti sebenarnya setiap hari buka Cuma liburnya satu bulan dua kali Itu setiap Hari Rabu Hari Rabu Ya misalnya minggu pertama Lama Lama minggu ketiga Oke Berarti cuma hari Rabu Minggu pertama Lama minggu ketiga Yang liburnya ya Tapi kalau misalnya Orang mau datang dari Jawa Bisa kontak dulu ya Koya Apalagi libur Apa enggak gitu ya Nanti Jadwal bukanya Sama kontaknya Kita cantumin di deskripsi kita ya Wow Apinya benar masuk kekuali kan guys Ini nih yang bikin enak Ya ini makanan kita udah selesai dimasak Yang pertama mie goreng ayam alias chao mian Yang kedua ini adalah nasi cap chai Atau kita sebut dengan cap chai fon Yang pertama aku mau makan mie gorengnya dulu Mau makan chao mian dulu nih Tua dulu ya sebelum makan Amin Oke deh Ini chao miannya Mie goreng ayam Ini lengkap banget ya Selain mie itu macam-macam toppingnya Ada sayurannya Ada wortel Ada timun Terus ada kol Dan sawi Terus untuk daging-dagingnya Baksu ikan sama daging ayam Potongan daging ayam Makan yuk Nih kalau makan comian ini enak ya Masih berasep-berasep begitu Makan Enak banget Enak banget cok Mie itu lembut ya Kenyalnya pas Terus ukurannya itu kan kecil-kecil Jadinya itu Sama bumbu dan wangi-wangi asapnya itu Nyatu banget Kalau comian bangkak ini khas ya Warna itu coklat gelap Karena kecap bangkak itu sendiri Terus ini sayuran-sayuran dipakai juga fresh ya Kol, sawi Terus ada wortel Itu masih segar Terus ada ayam Nih Daging ayamnya Yang ini juga lembut ya Karena di masaknya tadi kan juga gak terlalu lama Sayur-sayurannya segar nih guys Aku mau makan mie-nya pakai sayuran Mie-nya pakai sayuran Enak banget ya Enak banget ya Kalau dicobok ini ya Telur aja tuh enak banget Luar biasa ya Enak Mantap banget Itu bener-bener enak Enak Kalau ke bangkak ya Kalian harus cobain jenis ke bangkak ya Nanti kalian tuh Nanti kalian tuh Akan rasain harum-harum wangi asapnya Itu yang luar biasa itu Luar biasa enak Luar biasa enak Kalau di bangkak itu selalu ada yang namanya Jeruk kunci Tersan jeruk kunci Pasti dikasih piring kecil gini nih Terus kasih Rawi Jeluk kunci dengan cabainya Kita siram ke atas Comien Mau aduk-aduk Nah kita makan lagi Enak Enak Nikmat juga Ini cabainnya Karena rewetnya ini seger dong Jadi gerus-gerus-gerus gitu Jadi segar Oke deh aku mau makan menu yang kedua Nasi capcai seafood Atau kita sebut dengan Cap choy fon Kalau orang bangkak bilang mau makan cap choy fon Nah ini nih Nasi capcai Tadi kalian udah lihat kan di videonya kan Nasi putih udah disiapin di piring Itu kokonya masakan Pertama ceplok telurnya Telurnya itu Masih setengah mateng Jereng sebentar angkat Langsung ditaruh ke atas nasi putihnya Terus kemudian masak sayurnya kan Masak sayur masih panas-panas itu langsung disiram ke atas nasi putih dengan telur tadi Masak sayur Saya lihat begini ya Pokoknya salah satu menu khas bangkak di Chinese foodnya bangkak ya Itu nasi capcai Kalian harus cobain nasi capcai kalau kalian makan di Chinese food bangkak ya Wah ada harta karun di dalam nasi capcainya Ini nih telur setengah matengnya Di atas nasi capcai Kita belah dulu telurnya Nanti dia akan meleleh Oke deh aku makan dulu nasi capcainya ya Wah aku pesen nasi capcai food nih Budanya seger banget nih Fresh banget Enak banget Aku makan nasi paka telur Kasih sayuran nih Namanya juga nasi capcai kan Jadi harus makan nasi pakai tunisan sayurannya Aku kasih nasi, telur, di atasnya ada sayurannya nih guys Enak banget tuh Kalau nasi capcai ini komplit deh sayurannya Ada kol Ada timun Ada sawi Ada Kembang kol Terus juga ada irisan tomat Terus untuk daging-dagingnya Karena tadi aku pesen capcai font seafood Itu ada seafoodnya itu ada udang Terus ada cumi juga Sama bakso ikan Sama bakso ikan Makan udangnya ya Udangnya garing gitu Manis Ininya fresh banget Terus tadi dimasaknya kan cuma sebentar tuh Serang diangkap Jadi matengnya tuh masih enak Masih garing-garing Manis-manis segar udang Udang yang fresh Enak banget sih guys Itu bener-bener nyaman Capcai fontnya bener-bener elak nih Bener-bener lezat Nanti kalo kalian ke bangka Kalian harus cobain ya Chinese food cast bangka Karena gak akan sama Karena Kecapnya itu kecap asli bangka Ya jadi bumbu itu tuh Kecapnya sendiri itu udah beda gitu loh Sama kecap daerah lain Jadi itu akan membedakan Kenapa Chinese food bangka itu beda rasanya Dengan Chinese food di tempat-tempat lain Jadi itu kan seafoodnya di sini kan masih fresh Soalnya kan bangka ini kan daerah pantai ya Jadi itu daerahnya itu deket sama laut Jadi dari laut itu Seafood-seafood itu langsung dikirim ke restoran Jadi kalo kita makan di restoran bangka ini Biasanya itu seafood-seafoodnya pasti masih segar Kalo makan capcai font atau nasi capcai ini Biasanya kita tambah dengan kecap asin Yang dikasih potongan cabai Nih aku ambil ya ini kecap asinnya Ini nih kecap dengan irisan cabai Makan lagi Kalo soal rasa ini capcai font ini enak mantap banget guys Sayuran segar yang ditumis ya Terus kuahnya itu yang disiram ke atas nasi itu rasa itu Guri-guri Manis dengan sedikit Asam Asamnya dari mana? Dari irisan buah tomat tadi Nah makanya ketika kita makan Kalo kita tambahkan dengan kecap bangka asin Dengan irisan cabai itu Menambah nikmat dan lezatnya dari nasi capcai ini Itu enak banget loh guys Nasi capcainya ya Sayurannya segar Sayurannya segar Dimasak dengan kecap bangka Rasanya gurih, segar Disiram dengan nasi putih Makanya anget-anget Jamin deh Satu piringnya bisa kalian habisin sendiri Bener-bener nikmat Nah kita udah selesai bayar nih guys Thank you ya udah nemenin kita hari ini makan di Resto Chin Lim Sekarang kita mau pulang Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya ya Bye bye